Aparat kepolisian berhasil membongkar praktik penjualan anjing ilegal di wilayah Jawa Tengah. Bos bisnis jual anjing ilegal ini adalah Donald Haryanto, warga Gemolong Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Dan ia telah ditangkap oleh polisi bersama empat tersangka lainnya. Setiap bulan, ratusan ekor anjing didatangkan dari wilayah Jawa Barat dan dikirim ke Seragen, Jawa Tengah. Bos bisnis jual anjing ilegal ini adalah Donald Haryanto, 43 tahun, warga Gemolong Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Ia ditangkap polisi bersama empat tersangka lainnya. Kepada polisi, Donald Haryanto mengaku sudah 10 tahun melakoni bisnis penjualan anjing ilegal itu. Dalam sebulan, Donald Haryanto bisa menjual hingga 400 ekor anjing dan jika dalam setahun diketahui sebanyak 4.800 anjing yang berhasil dijualnya. Donald Haryanto bisa merap untung hingga 10 juta rupiah setiap kali pengiriman 400 ekor anjing untuk dikonsumsi tersebut. Atau juga dikalikan dalam kurun waktu setahun, maka uang yang diperoleh Donald Haryanto bisa mencapai 120 juta rupiah. Sementara itu, AK Polres Tabo Semarai AKBP Wivit Ariwibowo menyebut, anjing ini didapatkan Donald bukan saja karena dijual pemiliknya, tapi sebagian juga merupakan hasil curian. Donald Haryanto mendapatkan stok anjing yang akan diperdagangkan melalui sejumlah titik lokasi di Jawa Barat, utamanya di Subang. Dalam aksinya, Donald dibantu tiga rekannya, yakni yang berinisial A, W, S, dan E. Di antaranya, bertugas sebagai sopir dan menjaga di baktruk untuk memastikan perjalanan lancar sampai tujuan lokasi jual-beli. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan, yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2009, Pasal 89 Ayat 2. Sebab Kota Semarang dan Jawa Tengah termasuk kawasan yang bebas rabias. Maka dari itu, tersangka diancam hukuman sembilan tahun penjara. Dan pun sosok pemilik bisnis penjualan anjing ilegal ini terungkap setelah polisi berhasil menyelamatkan 226 anjing yang diangkut dalam truk besar. Ratusan anjing itu ditemukan saat truk pengangkut melintas di gerbang tol Kali Kampung Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 6 Januari 2024 lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!